Halo guys, buat kalian yang sudah beli lampu dan sudah menggantinya dengan lampu yang baru yang dibeli itu tapi tampilan masih terlihat duram itu ada beberapa faktor bukan dari lampunya yang baru itu itu sangat jarang sih yang pertama itu, faktor yang pertama itu cara pemasangan lampu kalian ya itu lampu pada saat pemasangan itu jangan sampai miring harus center ke tengah agar cahayanya itu masuk ke dalam bagian blok lensa ini maksimal jadi ditembakkan ke layar itu tidak terlihat redup dan kalau lampunya itu miring miring sedikit aja itu bakalan retup di tampilan di layarnya itu ini seperti ini contohnya ini harus lurus ya lurus ke depan nih center tuh bagian sumbu lampunya itu ini pemasakan yang benar seperti ini ya ini contohnya aja ini untuk contoh untuk unit in focus yang modelnya seperti ini yang satu satu dua, satu satu empat karena unit in focus ini kan sangat banyak sekali di pasaran unit seperti ini unitnya banyak sekali permintaan lampunya juga banyak soalnya kalau kalian mengganti lampu itu harus diingat-ingat diingat-ingat posisinya kalau perlu di foto biar nggak lupa ya guys ini contoh faktor pertama ya yang bisa membuat unit in focus setelah ganti lampu baru itu masih retup dan yang faktor kedua ini yang sering sekali ya sering sekali di unit merk in focus dengan tipe yang seperti ini satu satu dua, satu satu dua pokoknya yang merk in focus yang merk in focus yang standar-standar kecil ya itu teknologinya kan DLP hampir sama lah talumannya seperti ini ini kalau kalian yakin sini udah benar ya tapi tampilan masih retup di cek sini ya jadi kalian harus bongkar semua ini bagian cover unitnya lepas terus mainboardnya ini lepas besinya juga lepas besi pembatas ke power supply baru bagian plug lensa ini dilepas dilepas contohnya itu seperti ini nah di bagian sini nih ini yang hitam-hitam nih di sini nih kaca ada ada dua kaca di sini itu biasanya sering bergerak atau kotor ya seringnya itu bergerak jadi bisa menahan cahaya kalau bergerak itu dapat menahan cahaya dari lampu karena lampunya udah maksimal terang tapi di sini kotor itu cahaya itu tertahan ya karena kotor di sini itu harus dibersihkan pokoknya kacanya itu harus dibersihkan dengan pembersih kaca bisa atau dengan kayu putih atau dengan kayu putih pokoknya diatalin nah dibersihkan sampai bersih aja itu ini contohnya nih guys nah ini dibuka nah seperti ini nah ini udah lumayan nih ya udah kotor nih ini dibersihkan aja ini dibersihkan aja ini bergerak ya seperti ini dan nanti kalau emang ini kan masangnya kadang-kadang suka lupa tuh orang jadi nanti kalian pasangnya itu yang ini disini dan yang satunya ini yang cembung ini ini dibagian sini kalau nanti ada yang lupa ya seperti ini ya pemasangannya pokoknya ini kalau buat kalian yang beli lampu terus kekurang terang ya bagian buat lampu khususnya buat infocus teknologi DLP atau merk apapun nah dengan tipe apapun dengan teknologi DLP itu dicek bagian vlog lensa di bagian sini ya sini sini atau bagian yang kaca APS reflektornya disini cuma kalau untuk infocus tipe seperti ini jarang sekali rusak seringnya itu semua merk sering rusaknya di bagian sini di depan light tunnel ini begitu ya mungkin ini aja yang bisa saya bagikan saya bagikan jadi buat kalian yang lagi apa yang sudah beli lampu tapi tampil redup ya ini solusinya harus bongkar semua dibongkar sekalian dibersihkan nah unit unit proyektor kan sebaiknya memang di maintain dibersihkan dari debu biar bersih biar awet unitnya seperti itu guys ya terima kasih ini ini aja yang bisa saya bagikan terima kasih ya